Intro Temu pers dipimpin oleh kasat narkoba Polres Tanjung Pinang yaitu FND Ali dan bersama sejumlah awak media yang ada di hukum Polres Tanjung Pinang. Selain itu juga menghadirkan pelaku tindak narkoba yaitu SW, DS, dan DA. SW warga puncak indah RT-003, RW-013, Kelurahan Kemboja, Kecamatan Tanjung Pinang Barat dengan barang bukti 2 paket diduga narkotika dengan berat 29,27 gram sabu-sabu, 1 unit handphone merek Samsung putih, kotak putih berwarna bening, bong, dan buku tabungan. Ketiga pelaku dikenakan pasal 114 ayat 2 dan pasal 112 ayat 2, jungto pasal 132 ayat 1, Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 dengan ancaman pidana mati, pidana sobur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 tahun penjara dan paling lama 20 tahun penjara dengan denda sebesar 10 miliar rupiah. Ada 3 laporan polisi dengan 3 tersangka, namun ada 2 rangkaian kegiatan dunia. Yang mana yang satu berkaitan dengan yang satunya, sementara yang satunya lagi berdiri sendiri. Pasal yang dilanggar ada pasal 114 ayat 2 dan pasal 112 ayat 2, jungto pasal 132 ayat 1, Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009. Ancaman hukumannya, pelaku dipindana dengan pidana mati, atau pidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 tahun, dan paling lama 20 tahun, dan pidana denda maksimal, ulangi maksimum 10 miliar, ditambah sepertiganya. Barang bukti saudara SW adalah, 2 buah paket diduga narkotika jenis sabu seberat 29,75 gram. Dari Tanjung Pinang ke Pulauan Riau, Muhammad Holul melaporkan.